Ketua Dewan Harian DERA, Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Sumatera Barat, Mejan TNI Purnawirawan Amril Amir mengatakan, DHD 45 mulanya didirikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1964. Bahkan Ketua Pertama Orang Sumbar, yaitu Khairul Saleh, dilanjutkan ke Ketua Kedua Adam Malik. Dalam sambutannya, pada acara pengukuhan pengurus DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Amir mengatakan, Gedung Juang 45 adalah kantor tempat pengurus DHD 45 mengakukan aktivitas. Namun saat gempah 2009, bangunan yang bersejarah tersebut kini telah rusak dan terbengkalai. Amir berharap agar TNI Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serius menangani pembangunan Gedung Juang 45, karena menurutnya gedung tersebut adalah simbol perjuangan dan jagar budaya. Pengukuhan pengurus DHD 45, sumbar ini secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden ke-6, Jeneral TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat sumber, pengamat sejarah, dan budayawan. Dalam sambutannya, Tri Sutrisno mengungkapkan, saat sekarang bangsa kita harus bangkit dengan menggali seluruh hasil pemikiran dari seluruh daerah. Maju mundurnya bangsa tergantung mutu pendidikan, dan negara kita sudah punya banyak konsep tentang pendidikan, salah satunya yang dilahirkan di Sekolah INS Kayu Tanam oleh Muhammad Shafi'i. Pejuang tidak hanya dari TNI dan Pori, namun juga dari guru, nelayan, wartawan, serta berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan agar setiap orang terus mendidik dan meneruskan semangat pejuang kepada generasi muda untuk menjadi bangsa pejuang. Yang penting kita ini tidak boleh sampai ketinggalan atau meninggalkan khasanah-khasanah bangsa ini yang sangat dalam, luas, dan baik, bermutu, tapi akhirnya tidak ada yang memperhatikan. Sekarang saatnya orang Indonesia dibangkit, karena itu kita gali semua dari seluruh daerah hasil pemikiran bangsa ini. Apa terutama pendidikan. Tadi kalau kita lihat tahun 1926 sudah demikian berpikir secara utuh bagaimana kita mendidik SDM kita ini untuk tampil menjadi manusia sejati. Tahu ya, be your self istilahnya. Jadilah engkau, engkau, mangga jadi mangga, durian jadi durian. Tapi yang manis semua gitu ya. Ini positif sekali nih, menyinggung pendidikan ini menyangkut kehidupan kita. Maju mundurnya bangsa tergantung mutu pendidikan. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.